Gai Kindo Indonesia International Motor Show selalu menjadi ajang bagi para pabrikan dan produsen kendaraan untuk menunjukkan produk-produk baru mereka. Salah satunya adalah Nissan sebagai salah satu pemain utama di pasar otomotif Indonesia. Nah penasaran ingin tahu seperti apa keluaran-keluaran baru Nissan ini? Yuk terus ikuti saya. Ajang Gias 2019 yang diselenggarakan di ISBSD pada 18 hingga 28 Juli 2019 dijadikan Nissan sebagai momen yang tepat untuk pelunjukkan produk subterbarunya. New Nissan X-Trail, sentuhan baru pun diberikan kepada mobil tersebut dan membuat lebih gagah dan mewah serta berteknologi tinggi. Presiden Direktur Nissan Motor Indonesia, Isao Sekoguchi mengatakan, All New Nissan X-Trail kali ini menghadirkan pengalaman berkendara yang baru dengan teknologi dari Nissan Intelligent Mobility atau NIM, yang merupakan visi Nissan untuk semakin memberikan pengalaman berkendara yang berbeda dan menyenangkan. So, what's new about Nissan X-Trail? Well, what's new about Nissan X-Trail? A lot of features, let me just start with the features because a lot of technologies that are loaded in this car, you won't be able to see unless you drive the car. So, my high recommendation for anybody who's interested to buy this car, please come out and test drive the car because a lot of features does explain by driving. Now, other areas where you can see, this is one area where Indonesian love this panoramic roof, right? Yeah, we do. So, I mean, you don't even have the opportunity to open it in Jakarta, but it seems this is like a status symbol of anybody driving the premium car. So, we made sure that this sunroof will be made available for our customers in Indonesia, not necessarily in case in Japan. So, we have this feature and also in the back where you can automatically lift and close the tailgate. So, that also gives you the convenience and a comfort for customers by having the automatic door. Para pelanggan pun sudah bisa melakukan pre-order untuk new Nissan X-Trail sejak diluncurkan pada Kamis 18 Juli 2019 kemarin di harga 530 juta rupiah. Seperti diketahui, setidaknya ada 16 produk SUV baru yang dipamerkan di Ajang Gias 2019. Namun, produsen otomotif asal Jepang ini tetap optimis bahwa produk SUV terbarunya akan diterima oleh pasar di Indonesia. Nissan juga yakin, dengan berbagai inovasi dan teknologi serta tampilan baru yang ditawarkan, dapat mendongkrak penjualan Nissan yang selama ini mampu bertahan. Dan bahkan tercatat mengalami pertumbuhan 10% pada kuartal pertama tahun 2019. Tim Liputan CNBC Indonesia